Assalamualaikum Waalaikumsalam Lu gak terawek Terawek kali Berapa? Rangkaat lu Masuk pake ini Ya lu berapa rangkaat terawek Tadi sebelas rataan Tadi itu 23 Cape lah Kok ibadah lu bilang capek Parah lu Kan ada yang muda Sebelas rataan Terusnya 23 ya di bulan Ramadan Kita harus mencari amal yang lebih banyak Gak percaya Gak percaya Gak percaya Ustaz deh gue perintanya Ustaz dulu ya Sebenarnya yang mana sih 11 atau 23 Boleh 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 Dan lu gak mau ikut? Enggak Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz 11 atau 23 sih? Apanya 11 atau 23? Rakaat Tarawih Bentar dulu Bilang salam dulu kek Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ingat Rasulullah bersabda Asfis salam Wa'at imi tu'am Wa'sidil arham Wa'kum billayli wa'anasuniyam Wa'at khulil jannata bis salam Orang yang suka mendebarkan salam Maka insyaallah diletakkan di syurga yang paling indah Amin 11 atau 23 maksudnya rakaat sholat Iya rakaat sholat tarwi tentunya Wah subhanallah Saya paling suka dengan remaja atau pemuda yang semangat dalam beribadah Beribadah Gibran Salah satu ibadah sunnah Yang dianjurkan Di bulan Ramadhan Adalah sholat tarawih Atau yang biasa dikenal dengan sholat tahajud Di bulan Ramadhan Jadi sholat tahajud di bulan Ramadhan Itu juga bernama sholat tarawih Oh gitu Maka kata Nabi Sallu kamaru'ai tumuni usalli Sholatlah engkau sebagai melihat Rasulullah sholat Kok ida ibadah ada aturannya Misalnya sholat subuh ada berapa rakaat? Dua Kamu jangan sekali-kali mengerjakan sholat subuh tiga rakaat Kalau itu gak boleh Namun Berbeda hal dengan ibadah sunnah Sifatnya ibadah sunnah Maka Rasulullah bersabda Segala sesuatu yang sunnah Maka boleh dikerjakan Lebih dari batasan Yang dianjurkan Sholat sunnah kan rata-rata dua rakaat Maka untuk sholat tahajud Atau sholat tarawih Biasanya Rasulullah mengerjakan Sebelas Atau tiga belas Sebelas atau tiga belas Ya itu kebiasaan Sulat sunnah malam Rasulullah s.a.w. Maka dalam sebuah hadis disebutkan Barang siapa yang berpuasa dengan iman Dan mengharapkan pahala dari Allah Maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni Nah hadis yang kedua Barang siapa yang berdiri di malam bulan Ramadhan berarti sholat Sholat tarawih di bulan Ramadhan dengan iman Dan mengharap pahala dari Allah Maka dosa yang lalu akan diampuni Nah aturannya Kalau Rasulullah Sholat sebelas Atau tiga belas Sepuluh tarawih Atau tiga witir Jadi tiga belas Atau Delapan tarawih Tiga witir Jumlahnya sebelas Namun apakah boleh Jumlah dua puluh tiga rakaat Atau seratus rakaat Jawabannya Boleh Boleh-boleh sahaja Sholat tarawih unlimited Sholat tahajud unlimited Tidak ada batas Kau tambah sebanyakpun Sekuat kita Boleh Namun Allah tidak akan pernah membebani Seseorang di luar batas kemampuannya Jadi kebiasaan Rasulullah yang paling afdol Sesuai dengan sifat fi'liya Sholat sunnah beliau adalah sebelas atau tiga belas Kenapa? Karena Rasulullah tahu Kapasitas kemampuan manusia Cuma ada catatan nih Apa itu Pak Ustaz? Jangan sampai dua puluh tiga kamu sholatnya ngepres Atau ekspres Makanya orang bilang sholat ekspres Apa maksudnya? Sholat dengan kecepatan penuh Amin Assalamualaikum Amin Nah itu gak boleh Justru itu berdosa Syarat sholat adalah tumak nina pelan Allahu akbar Samir Allahu liman hamidah Nah gerakan tumak nina inilah yang penting Kebanyakan sholat yang ekspres Karena keburu cepat Karena jumlahnya banyak Hingga tidak tumak nina Ini yang tidak boleh 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 dua puluh tiga rokaat Boleh seratus tiga rokaat Berdasarkan kemampuan Asalkan sholatnya tumak nina Berarti asalkan sholatnya husu Gitu Pak Ustaz? Betul Nah kalau misalnya saya ke masjid Terus saya melaksanakan delapan rokaat di masjid Terus pulang Terus saya sholat aja dulu Baru sholat witir Itu sama gak sih atau gimana? Boleh Boleh Kan nambah kan Cuman begini Gibran Orang yang sudah melaksanakan tarawih Ditutup witir Gak perlu tahajud lagi Oh sama saja Sama saja Atau kalau mau melaksanakan tahajud di tengah malam Gak perlu tarawih Karena dua-duanya ini salah satu alternatif yang boleh dipilih Solat tahajud itu dalam rangkungan Qur'an Disebutkan dalam Qur'an surah Al-Isra' 79 Kerjakan solat malam sebagai ibadah tambahan Dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajat pada yang lebih indah Nah ketika solat tahajud Yang dimaksud adalah Boleh di awal waktu Boleh di pertengahan waktu Atau di akhir waktu Yang paling afdol adalah akhir waktu Jam 3 sampai dengan subuh Tapi kebanyakan orang kan tidak mampu bangunin jam-jam segitu Makanya boleh tahajud dikerjakan di awal waktu Makanya di bulan Ramadhan itu Solat tarawih juga sama dengan solat tahajud di bulan Ramadhan Berarti solat tarwi sama dengan solat tahajud Betul Ada kata orang tuh kalau kita mau tahajud maksudnya Kita harus tidur dulu Itu bagaimana? Enggak juga Karena tidak ada satu dalil yang memastikan Orang yang tahajud Mesti tidur Mau ngerjakan tahajud pun boleh dalam keadaan tidak tidur Cuman Kalau orang tidur bangun di sepertiga malam terakhir Terasa badannya lebih fresh Membantu ia lebih fokus dan konsentrasi Daripada orang yang begadang Karena lelah tubuhnya Udah terkuras di awal waktu Hingga memang dianjurkan untuk tidur agar lebih fokus Namun ketika ia tidak tidur tidak lama Tidak lama Intinya adalah solat tahajud tidak harus tidur Berarti kalau kita melakukan solat tarwi di masjid Itu sama dengan melakukan solat tahajud di rumah Sama saja Betul dan satu lagi Solat tarawih tidak mesti berjamaah Orang menganggap berbondong-bondong ke masjid ini mesti tarawih berjamaah Enggak Rasulullah dalam hidup cuman dua atau tiga kali berjamaah Selebihnya dikerjakan munfarid sendiri-sendiri Nah kalau ada pertanyaan Lebih afdal apakah solat sunnah dikerjakan berjamaah atau sendiri Lebih afdal dikerjakan sendiri Kebalikan Kalau solat wajib Duhur, asar, maghrib, isyak, subuh Lebih afdal berjamaah atau sendiri Itu wajib berjamaah Tapi kalau solat sunnah kayak tahajud Lebih afdal munfarid sendiri-sendiri di rumah Oh gitu Saya sudah mulai mengerti ini Iya, kalau Gibran gak sempat nih ikut tarawih berjamaah di masjid Ya udah, kerjakan tarawih sendiri di rumah Saya sudah mulai mengerti ini Alhamdulillah Besok saya tanya Ustadz lagi boleh kan? Boleh dengan senang Terima kasih Pak Ustadz Assalamualaikum Assalamualaikum